Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati. Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari ini Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pagi ini kami datang sujud kehadiratmu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat. Sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan ini dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak mengawali dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan sebagai dasar dalam kami melaksanakan aktivitas kami hari ini. Untuk itu, mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendakmu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Tema besar pada bulan April ini adalah Selamat di tangan Yesus. Ini tentu berkaitan dengan pada bulan ini kita sedang memperingati masa raya Paskah. Sedangkan untuk tema pada renungan pagi ini adalah Selamat di tangan Tuhan Yesus. Yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari kisah para rasul 16 ayat 30 sampai dengan 32. Dan adik Kaisa dari jemaat anak GKJ Condong Catur akan membacakan untuk kita semua. Silahkan adik Kaisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kisah para rasul 16 ayat 30 sampai 32 yang demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek Kaisa. Tuhan memberkati dan selalu sukses di dalam studia. Dalam bacaan kisah para rasul 16 ini menceritakan tentang kepala penjara di Filipi di mana rasul Paulus dan Silas ditahan atau dipenjara dengan penjagaan yang sangat ketat karena dianggap sebagai pemberontak memberikan pengajaran sesat dan hal-hal yang bertentangan dengan para pembesar di kota itu. Singkat cerita dia sangat ketakutan ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan semua pintu penjara terbuka. Dia mengira bahwa semua tahanan sudah kabur maka ia hendak bunuh diri dengan menghunuskan pedangnya. Tetapi Paulus berseru jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kemudian tersungkurlah dia kepala penjara itu di depan Paulus dan Silas dan bertanya kepada mereka Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu jawab mereka itu pada ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita semua pasti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi setiap orang yang mempercaya kepadanya. Keselamatan itu dijamin akan didapatkan oleh orang beriman karena sudah ditebus secara luar biasa melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Kita ingat akan syair lagu dari Kidung Jemaah 388 Dengan mendengar syair lagu ini saya menjadi teringat akan seorang nenek-nenek yang sudah sangat sepuh dalam kondisi sakit dan hanya ditemani oleh cucu perempuannya. Tentu ini di daerah pedesaan dia hanya berbaring di tempat tidur dengan sikap yang sangat pasrah dan tidak pernah mengeluh akan penyakit yang dideritanya. Ketika ada kunjungan dia merasakan senang sekali dan ketika ditanya apakah tidak merasa takut ketika suatu saat nanti Tuhan memanggil? Dia hanya menjawab saya sudah berserah kepada Tuhan sambil menunjuk lambang salib yang ada di dinding dan mengatakan dalam bahasa Jawa pecah gesang nderek gusti Yesus atau hidup mati saya akan ikut Tuhan Yesus. dan dia senantiasa keseharianya tetap bersenandung dengan lagu ayem neng gusti Yesus lerem aneng suargo dan seterusnya. Lalu dalam bahasa Indonesia tentu sama dengan selamat di tangan Yesus. Bapak Ibu Saudara dan Jemaat yang terkasih lalu sekarang bagaimana dengan kita atau sikap kita sekarang ini? Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus Sang Penebus ada jaminan keselamatan itu. Sebagai pengikut Kristus ketika iman dan perbuatan itu sejalan maka keselamatan itu pasti ada dan terjamin di dalam kehidupan kita kehidupan saat ini maupun kehidupan nantinya. Untuk itu marilah kita tetap memiliki keyakinan bukannya keraguan bahwa jaminan keselamatan kita ada di dalam karya penebusan Kristus. Amin Mari kita kembali berdoa Tuhan terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadikan kehendakmu dalam kehidupan kami sehari-hari Ajarkan juga kepada kami Tuhan agar kami tetap memiliki iman yang teguh dan senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan saja kendati kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus doa ini kami naikkan Amin Demikian firman Tuhan pagi ini selamat menjalankan aktivitas hari ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus